Halo selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu Kali ini kita akan belajar Seperti yang saya janjikan minggu lalu ya Kita akan belajar tentang Jesus Special Friend Artinya teman-teman spesial Yesus Siapa saja kan teman-teman spesial Yesus yang akan kita pelajari Sebelumnya kita akan berdoa dulu Supaya Tuhan menolong dan memberkati kita Mari kita akan berdoa Bapak kami di surga berkati kami dalam belajar firmanmu pagi ini Tuhan menolong setiap anak, setiap orang yang belajar Tuhan memberkati mereka semua dengan puasa roh kudusmu juga kami semua Beri kami kekuatan dan sukacita untuk belajar firman Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Jesus Special Friend Teman-teman spesial Yesus Ini yang akan kita pelajari Tetapi saat ini tema kita adalah teman-teman spesial Yesus Tetapi kita akan belajar khusus tentang penolong Yesus Jesus Helpers Penolong Yesus Nah mengapa kita belajar ini Nah kalian kalau mempunyai tugas yang sangat berat Yang sangat banyak Saya ingin bertanya Apa yang kalian inginkan Apa yang kalian inginkan Kalau kalian mempunyai tugas yang sangat berat Dan banyak sekali Apa yang kalian inginkan Pasti kalian ingin Uh semoga tugasnya cepat selesai Tapi bagaimana supaya bisa cepat selesai Pasti kalian membutuhkan teman yang untuk Untuk apa menyelesaikan bersama-sama tugas itu ya Nah sama seperti Tuhan Yesus ya Yesus itu begitu banyak pekerjaan yang harus dia lakukan Kemana saja Yesus pergi ya Kemana saja Yesus pergi itu Yesus selalu menyembuhkan banyak orang Ya Yesus itu selalu pergi kemana saja dia menyembuhkan banyak orang Yesus itu bercerita tentang kasih Tuhan Yesus ingin semua orang tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka semuanya Tetapi pekerjaannya banyak sekali ya Lalu Yesus itu sangat sibuk ya Karena setiap hari selalu orang-orang minta tolong disembuhkan ya Lalu suatu hari Yesus itu berdoa Yesus itu berdoa Nah dia berdoa Semalam-malaman Yesus berdoa Mengapa Yesus berdoa? Yesus berdoa itu untuk meminta apa ya yang harus dilakukan Tetapi setelah Yesus berdoa Yesus itu diberi petunjuk oleh Bapak di surga Kamu harus memilih orang-orang yang dapat menolongmu ya Lalu Yesus memilih orang-orang yang dapat menolong Nah bagaimana Yesus menemukan mereka? Nah pada waktu itu Yesus sedang pergi ke tempat banyak orang mengambil ikan ya Nah disana Yesus bertemu dengan Simon dan Andreas ya Lalu Yesus berkata Mari ikutlah aku ya Nah setelah itu Yesus berjalan di sekitar itu melanjutkan perjalanannya Lalu Yesus bertemu dengan Jakobus dan Johannes ya Yesus bertemu dengan Jakobus dan Johannes dan Yesus berkata Mari ikutlah aku Jakobus dan Johannes itu anak Bapak Sebedius ya Mereka semua adalah pekerja-pekerja yang dia dalam mencari ikan ya Untuk kehidupan mereka sehari-hari Lalu Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Kamu akan ku jadikan penjala manusia ya Lalu waktu itu Yesus melanjutkan perjalanan Dia melanjutkan perjalanan Di sana dia melihat di rumah Cukai Di sana ada seorang yang sedang bekerja Pekerjaannya dia adalah memungut pajak Orang ini bernama Matthius Lewi Lewi si pemungut Cukai Orang-orang mengenalnya begitu Lalu Yesus bertemu dengan Matthius ini Lalu Yesus mengajak kepada Matthius Mari ikutlah aku Lalu Matthius ini mengikut Yesus meninggalkan pekerjaannya Lalu mengikut Yesus untuk melakukan pekerjaan yang besar bersama Yesus Pada keesokan harinya Yesus itu melanjutkan perjalanan ke Galilea Dia di sana bertemu dengan Filipus Filipus itu berasal dari Bethsaida Tempatnya Andres, kota Andres dan Simon Lalu Yesus itu berkata kepada Filipus Ikutlah aku Lalu Filipus itu ikut Ikut Tuhan Yesus Ikut Yesus Nah selanjutnya Filipus itu bertemu dengan Nathaniel Wah senang sekali Filipus bertemu dengan Nathaniel Mari lihatlah Mari lihatlah ya Aku telah Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa Di dalam kitab Torah Dia adalah Yesus dari Nazareth Filipus berkata kepada Nathaniel Lalu Nathaniel berkata Mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari Nazareth Kata mari lihatlah kamu akan melihatnya sendiri Lalu Nathaniel datang kepada Tuhan Yesus Lalu Yesus berkata inilah Israel Engkau adalah Israel sejati Kata Nathaniel bagaimana engkau mengenal aku Kata Yesus sebelum engkau bertemu dengan Filipus Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah ya Wah Nathaniel senang sekali Ternyata Yesus mengenal dia Yesus mengetahui Lebih dulu sebelum bertemu dengan Nathaniel Atau Bartolomeus ya Nah akhirnya Yesus Yesus berjumpa dengan Jakobus ya Simon orang Selot Judas Iskariot ya Nah pada siang hari Itu setelah Yesus melakukan kebiasaannya setiap hari Dia itu berdoa Dia mengumpulkan semua murid-muridnya ya Ada 12 muridnya ya Setelah Yesus memanggil semuanya Ada 12 murid yang dia kumpulkan ya Simon, Jakobus, Andreas, Johannes, Filipus Lalu Nathaniel atau Bartolomeus ya Simon orang Selot, Judas dan Judas Iskariot ya Semuanya dikumpulkan oleh Yesus Yesus ada 12 orang Lalu Yesus berpesan kepada mereka Kalian adalah teman spesialku ya Teman-teman khusus ya Yang kalian dipilih untuk melakukan tugas yang besar Wah murid-murid ini Atau penolong-penolong spesial Yesus Ini sangat senang sekali Karena mereka mendapat tugas yang sangat penting ya Mendapat tugas yang sangat penting Untuk melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama Lalu Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka Kuasanya luar biasa Yaitu untuk menyembuhkan orang yang sakit ya Lalu mereka disuruh pergi Pergilah ke kota-kota, ke desa-desa ya Tolonglah mereka beritahu kepada orang-orang Bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka semua Tolonglah mereka yang sakit Lalu mereka dipakai Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan yang sakit Lalu Yesus berpesan Lalu Yesus berpesan Kamu harus pergi berdua-dua Kalau kamu pergi jangan membawa pakaian Jangan membawa makanan ya Orang yang kemana kamu pergi Mereka akan memperhatikan kamu ya Mereka senang sekali 12 murid ini senang sekali Mereka pergi berdua-dua Jadi ada 6 kelompok Mereka pergi berdua-dua Pergi ke tempat-tempat Dimana mereka memberitahu ya Bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka Dan mereka dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Mereka pergi dengan sukacita Karena mereka dipakai Tuhan menolong Dan mereka diberi kuasa ya Lalu mereka pulang melaporkan kepada Yesus Apa yang sudah mereka lakukan ya Mereka senang sekali ya Karena Tuhan memakai mereka Di dalam pekerjaan yang besar Nah dalam pelajaran Alkitab hari ini Apa yang dapat kita pelajari Dari kisah ini ya Kita dapat belajar Bahwa walaupun Yesus itu Tuhan yang maha besar Dia juga mempunyai teman-teman yang spesial ya Nah teman-teman spesial itu dipilih Yesus itu Untuk menjadi penolong ya Mengapa? Karena Yesus itu mempunyai pekerjaan yang besar Yang banyak sekali harus dilakukan Supaya pekerjaannya cepat selesai ya Banyak orang tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka ya Nah apakah kalian senang Kalau dipilih menjadi penolong Yesus? Murid-murid ini 12 murid ini sangat senang menjadi penolong Yesus Nah sebelum kita berlanjut ya Kita akan menguji pengetahuan kita Saya ingin bertanya Ada pertanyaan ini Berapa teman spesial Yesus yang dipilih untuk menolong Yesus? Nah ini pertanyaan gampang sekali ya Berapa? 21? Oh bukan Teman yang dipilih secara spesial oleh Yesus ini Ada 12 ya Ada 12 orang ya Nah apa? Ini pertanyaan selanjutnya Di baliknya Apa yang harus dilakukan oleh penolong Yesus? Ya Apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan oleh penolong Yesus? Tadi 12 orang Yesus memberitahu mereka Mereka disuruh pergi kemana? Ke kota dan ke desa Untuk memberitahu orang-orang Bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka semua Dan mereka diminta untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit Nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Yang sudah saya siapkan Oh malah ya Apa pesan Yesus? Apa pesan Yesus kepada penolong-penolongnya Ketika akan disuruh pergi berdua-dua Pesannya apa? Yesus suruh pesan apa? Jangan membawa pakaian, makanan Ya Karena orang yang akan mereka tuju Itu yang akan dipakai Tuhan Untuk memperhatikan mereka Ya Yesus juga berpesan satu lagi ya Pak Beritahukanlah tentang kasih Tuhan Dan sembuhkanlah orang sakit Ya Pesannya Beritahukan kasih Tuhan Sembukan orang sakit Dan jangan bawa makanan Jangan bawa pakaian Ya Nah sekarang Ada ayat hafalan Yang perlu kita hafalkan Ya Ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat 14 Bunyinya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat Apa yang kuperintahkan kepada Yohanes 15 ayat 14 Nah 12 teman Yesus tadi Itu adalah teman-teman yang spesial Ya mereka Sudah sahabat Sahabat dekat Yesus Nah Mereka disebut sahabat Karena apa? Mereka melakukan apa yang Diperintahkan Yesus Mereka melakukan apa? Mereka disuruh pergi ke kota dan ke desa Menyembuhkan orang sakit Memberitahu tentang kasih Tuhan Mereka menurut ya Jadi Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan Kepadamu Yohanes 15 ayat 14 Nah sekarang masalahnya Bagaimana caranya Bagaimana caranya kita menjadi sahabat Yesus? Bagaimana caranya kita menjadi sahabat Yesus? Atau menjadi teman-teman spesial Yesus? Di dalam ayat tadi Apa? Ayat hafalan Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat Apa yang kuperintahkan kepadamu Nah kita bisa menjadi sahabat Yesus Kalau kita melakukan semua perintah Tuhan Ya Nah mudah sekali ya Nah murid-murid atau teman-teman Yesus tadi Menolong Menolong Yesus ya Mereka disuruh pergi Memberitahu kepada orang-orang Tentang kasih Tuhan Nah sekarang Ini yang dapat kita lakukan Di dunia ini ada banyak Ada banyak profesi Ada banyak pekerjaan ya Mereka semua juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan Ya Nah ini contohnya Ada ini apa ini ya Ini Apa kalian bisa lihat Ini adalah Dentis ya Dentis itu Dokter gigi Siapa yang membutuhkan pertolongan dokter gigi? Coba Siapa? Dari gambar ini mana yang membutuhkan pertolongan dokter gigi? Ini anak yang sedang sakit gigi ya Dokter gigi Anak yang sedang sakit gigi membutuhkan pertolongan dokter gigi ya Dokter gigi dapat menolong anak yang sakit gigi Nah apa kalian takut? Berani pergi ke dokter gigi? Nah dokter gigi itu dia dapat menolong anak atau orang yang sedang sakit gigi Biasanya anak-anak takut sama dokter gigi ya Takut giginya dicabut atau di Apakan ya Tidak perlu takut ya Dokter gigi ini Seperti Yesus menolong orang-orang yang sakit ya Dokter gigi ini juga menolong anak-anak atau orang dewasa yang Orang-orang besar yang sakit gigi Nah ini juga membutuhkan pertolongan Ini siapa ini? Ini Pak Pendeta yang sedang Menyampaikan firman Tuhan ya Nah dia membutuhkan siapa? Siapa di gambar ini? Ini ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ya Dia membutuhkan firman Tuhan yaitu perlu mendengar khutbah Pak Pendeta ya Atau Pak Pendeta juga memerlukan ini Supaya firman memerlukan orang-orang supaya dapat firman Tuhan dapat didengar mereka Nah ini ada gambar lagi satu lagi yaitu anak-anak yang sedang bermain Mana pasangannya Tapi di lain sisi Satu sisi yang lain Ini ada anak yang sedang sedih Yang membutuhkan pertolongan mana? Ini anak yang sedih ini membutuhkan pertolongan dari teman-temannya yang bermain ini Supaya seharusnya mengajak dia bermain ya Karena dia membutuhkan pertolongan Pertolongan ya membutuhkan penolong ya Supaya hatinya tidak sedih Nah banyak orang yang membutuhkan penolong ya Seperti guru membutuhkan penolong Yaitu murid-murid atau murid-murid butuh penolong yaitu guru Supaya murid-murid menjadi pintar ya Anak-anak sekolah dapat menjadi pintar ya Lalu siapa lagi? Pedagang membutuhkan pembeli ya Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan Nah apakah kalian siap menjadi penolong satu dengan yang lain ya Seperti Yesus membutuhkan teman-teman penolong ya Yang akan menolong mereka semua Nah baik sekarang kita akan menghafalkan Kita semua akan menghafalkan nama-nama ya Nah Yesus itu Yesus pasti menghafal nama-nama teman spesialnya ya Pasti Yesus menghafal nama-nama teman spesialnya Enggak mungkin Yesus enggak hafal Pasti hafal Nah seperti kalian hafalkan nama teman-teman Nama teman-teman kalian kan kalian hafal Nah ya kita akan menghafalkan dengan mudah Ada 12 nama Saya enggak hafal gitu ya mungkin Atau nanti pas ulangan di sekolah Sebutkan nama murid-murid Yesus gitu Wah saya harus hafal Baiklah sekarang kita akan menghafalkan ya Cara menghafalkannya sangat mudah ya Seperti tadi ya Ada dua Simon ya Simon Petrus ya Simon orang Selon Yakobus itu anak Alpheus Yakobus saudara Yohanes Lalu ada dua Judas ya Judas Iskariot Judas anak Yakobus Lalu Andreas ya Saudaranya Simon Filipos yang ditemui Yesus di Galilea Lalu Filipos bertemu dengan Bartolomeus atau Nathanael Lalu Yesus yang pergi ke rumah Cukai Ya bertemu dengan Matius Dan Thomas yang si ragu-ragu Lalu Yohanes saudara Simon Jadi ada 12 murid Oke yang terakhir adalah Namamu ada disini ya Oke Nah minggu depan kita juga akan belajar Teman-teman Yesus Spesial lainnya Siapakah mereka Ya kita akan belajar minggu depan Baik sebelumnya Kita akan berdoa Supaya Tuhan menolong Mari kita berdoa Bapak kami di surga Kami berterima kasih untuk hari ini Berkati kami Supaya menjadi murid-murid Menjadi teman-teman Menjadi penolong-penolong Seperti Tuhan memilih 12 orang Menjadi penolong Yesus Untuk melakukan pengerjaan Tuhan yang besar Pakai kami dalam hidup kami Supaya kami pun boleh dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang lain Menjadi teman-teman spesial Yesus Yang memberitakan kasih Tuhan Dan menolong mereka semua Terima kasih Tuhan Berkati semua anak Semua orang yang sudah belajar firman Tuhan pada pagi ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan memberkatimu